Halo KoFriends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu dulu tanda seperti ini, simbol seperti ini pada himpunan, itu adalah disebut dengan gabung. Jadi, jika kita memiliki, ini contohnya, A gabung B seperti ini, maka himpunan A akan digabungkan dengan himpunan B. Sehingga pada diagram Venn-nya, kita akan mendapatkan lingkaran yang di dalam A ini, jawabannya adalah digabungkan dengan jawaban yang ada di dalam B, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus tahu yang kedua, ini adalah yang pertama, jika kita memiliki bentuk seperti ini, ini disebut dengan iris. Dimana iris itu adalah daerah yang ada di dalam A dan ada di dalam B, jika kita memiliki A iris B seperti ini. Jadi, daerahnya itu harus ada di dalam A dan di dalam B. Nah, pada soal di sini, tidak ada daerah yang ada di dalam A dan di dalam B. Lalu, yang ketiga yang harus kita tahu adalah, jika kita memiliki A aksen seperti ini, ini dibacanya adalah komplement A. Dimana komplement A itu biasanya dibilang juga yang bukan himpunan atau anggota dari A, seperti ini. Sehingga, untuk soal yang kita punya di sini, kita punya yang pertama, untuk yang A ini, A gabung B. Dimana A gabung B itu kita punya daerahnya, adalah yang di arsir berwarna biru. Jadi, untuk yang pertama, ini pernyataannya merupakan pernyataan yang salah. Karena seharusnya, daerah A digabung B itu bukan merupakan himpunan kosong. Jadi, ini salah. Jadi, seharusnya jawaban yang benar adalah untuk soal ini adalah A. Karena diminta pernyataan yang salah. Nah, kemudian untuk yang B, A iris B itu memang benar himpunan kosong. Karena seperti yang kita tahu tadi, A iris B itu seharusnya adalah daerah yang ada di dalam lingkaran A dan ada di dalam lingkaran B. Sedangkan pada soal yang kita punya, kita tidak memiliki daerah yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B sekaligus. Jadi, jawabannya adalah himpunan kosong. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian untuk S, S itu adalah semestanya. Dimana semesta itu adalah seluruhannya, kotak yang kita punya. Sedangkan jika kita memiliki S dikurangi A, jadi jika kita lihat di sini, sebagai contoh seperti ini, kita memiliki ini adalah S, ini adalah A, dan ini adalah B. Maka, himpunan A itu adalah himpunan yang berwarna merah ini. Tetapi, karena dibilang S dikurangi A, maka daerah dari S dikurangi A itu adalah daerah seluruh daerah yang ada di luar A atau yang berwarna biru ini. Sehingga, S dikurangi A itu boleh kita sebut sebagai A aksen atau yang bukan merupakan anggota dari A. Jadi, ini adalah pernyataan yang benar juga. Lalu, jika kita memiliki yang terakhir, S dikurangi B, sama seperti yang tadi. S dikurangi B akan menjadi B aksen. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.